Ya Allah pindah Kalau punya Sekarang satu duduk Terima kasih Alhamdulillah ya Allah Jangan terima kasih Terima kasih Video klip Dandut terpopuler Indonesia Dandut Awards 2022 Diberikan kepada Sekali seumur hidup Sutradara Islam Abah Adena 2022 Diberikan kepada Sekali seumur hidup Sutradara Islam Abah Adena Video klip Dandut terpopuler Indonesia Dandut Awards 2022 Diberikan kepada Sekali seumur hidup Sutradara Islam Sutradara Islam Abah Adena Video klip Dandut terpopuler Indonesia Dandut Awards 2022 Diberikan kepada Sekali seumur hidup Sekali seumur hidup Sutradara Islam Abah Adena Video klip Dandut terpopuler Indonesia Dandut Awards 2022 2022 Diberikan kepada Diberikan kepada Sekali seumur hidup Sutradara Islam Abah Adena Video klip Dandut terpopuler Indonesia Dandut Awards 2022 Diberikan kepada Sekali seumur hidup Sutradara Islam Abah Adena Video klip Dandut terpopuler Indonesia Dandut Awards 2021 Sukses menyambut Tiga lumini Sebagai penyanyi Dandut solo Wanita terpopuler Lagu Dandut terpopuler Sekali seumur hidup Video klip Dandut terpopuler Sekali seumur hidup Lesti Namun lebih memilih Kuali tim bersama Keluarga Daripada Tampil di Indosiar Tentu hal yang Cukup menarik Bagi kita Sekalian Padahal penampilan Lesti ke juara Sudah pada Ditunggu oleh Fan nya Les lah lover Yang sudah tak sabar Akan idola Mereka Namun ada hal yang Cukup aneh dan janggal Ketika nama Lesti Nggak disebut Saat pemberian Nomine Oleh pihak Indosiar Ya Hal tersebut Tentunya Memancing Dan memanti Berbagai komentar Dari para Les lah lover Yang sudah menunggu Idolanya Untuk bisa tampil Dan Juga Menunggu Nomine apa saja Yang Diperoleh Olehnya Gimana Menurut kalian Terkait hal tersebut Lesti Lesti itu Nilai jualnya Tinggi banget Lesti itu Nilai jualnya Tinggi banget Di antara Kontestan-kontestan Yang lainnya Ya Gua aneh Ya Itu tipi Kok tayangan infotainment Nongol mulu Kalau mau di boycott Di boycott semuanya Nggak boleh ada tayangan infotainment Berarti kan dia masih mau Dan masih ada nilai jual Les lah itu Berarti kan dia masih mau Dan masih ada nilai jual Les lah itu Yalah Tapi tenang aja guys Yang nggak pake kan cuman Indosiar doang Masih ada RCTI Ya Masih ada MNC Ya nggak Itu memang Emang orang jahat aja Kalau perusahaan yang baik Nggak begitu Dilihat dulu perkembangannya Gimana Kalau perusahaan yang baik Nggak begitu Dilihat dulu perkembangannya Gimana Kalau perusahaan yang baik Nggak begitu Dilihat dulu perkembangannya Gimana Terima kasih. Sehingga malam hari ini status yang bersangkutan dinaikkan menjadi tersangka. Naikkan menjadi tersangka. Naikkan menjadi tersangka. Kemudian rencana kita lanjut dari penyidik adalah malam hari ini juga akan dilakukan pemeriksaan terhadap saudara Mullah Hiski sebagai tersangka. Sudah kita, pertanyaan yang sudah kita siapkan, hak jawab ada di saudara R. Berapa pertanyaan Bu? Bocorannya berapa pertanyaan? Iya. Pancang-pancang. Iya. Untuk pertanyaan. Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukkan agar tambah seru keuuan mereka berdua. Yang so, selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy, senang, dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke itu saja kabar dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton, yuk bye-bye.